Selain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Jaksa KPK juga menghadirkan mantan Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi sebagai saksi dalam sidang dugaan suap jual beli jabatan di Kemenak. Dalam persidangan, Romi mengaku menerima uang 250 juta rupiah dari mantan Kakanwil Kemenak Jatim. Namun Romi mengaku uang tersebut telah dikembalikan. Mantan Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi memenuhi panggilan sebagai saksi atas kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama dengan terdakwa Kakanwil Kemenak Jatim, Haris Sasanuddin, dan Kepala Kemenak Gersik, Muwafak Wirahadi. Dalam persidangan, Romi menyebut pernah bertemu dengan Haris Sasanuddin di kediamannya pada bulan Februari 2018 lalu. Saat itu, Haris mengaku khawatir gagal dalam proses seleksi sebagai Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Usai pertemuan, Haris memberikan sebuah tas kepada Romi berisi uang 250 juta rupiah. Romi mengklaim telah berkali-kali menolak, namun akhirnya menerima karena merasa tidak enak. Namun Romi mengatakan telah mengembalikan tas tersebut kepada Haris pada 28 Februari 2019 melalui Sekretaris DPPP 3 wilayah Jawa Timur bernama Nurman. Belakangan, menurut Romi, ia baru mengetahui bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Nurman. Romi pun mengaku telah melaporkan Nurman ke Baris Kripolri. Terima kasih.